Oke jadi untuk yang kali ini ya ini tadi saya beraja kedatangan paket yaitu sebuah mixer ya jadi ini isinya mixer GT lab 16 channel atau GT 16 ya jadi untuk yang kali ini ini mau saya unboxing dan nanti sekalian mungkin tipis-tipis saya review dan saya tes suaranya ya di ini ini beraja datang ya dan mungkin langsung saya buka aja jadi seperti ini untuk kondisi pertama saya terima ya 2 ketika ketika hati betul betul ketika selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke jadi untuk tampilan mixernya seperti ini ya mixer GT Lab G16 jadi untuk mixer ini dari GT Lab ya dengan 16 channel untuk di tampilan mixernya seperti ini untuk di per channelnya ini dilengkapi seperti biasa ada knob gain dan ini ada keistimewaan juga kelebihan dari mixer ini sudah ada kompresornya jadi ini untuk menahan ya biasanya suara vokal juga mungkin MC atau penyanyi itu teriak itu enggak nanti bisa kita setting biar enggak peak jadi tidak over ya untuk suaranya ini nanti bisa kita atur jadi ini semakin ke kiri ini semakin ngompres ya kalau tidak difungsikan ini di fullkan ke kanan lalu untuk bawahnya ini ada tone ini sudah semi parametric jadi ada high untuk midnya ini ada pengaturan frekuensi dan juga ada low untuk outnya ada 4 dan untuk yang merah ini untuk efek dan pan pot jadi seperti itu untuk efeknya juga ada 199 ya jadi sangat banyak sekali untuk bluetooth juga sudah tersedia ya dan juga sound cutnya disini jadi ini sudah terdapat juga fungsi sound cut untuk di grupnya ini ada 4 ya jadi ada 4 grup kalau mau difungsikan ini kita tombol dulu di bagian sini ya ini saya juga masih belajar karena baru kali ini ya saya juga pakai mixer ini jadi saya hanya bisa mereview segitu aja ya untuk lightnya seperti ini ya jadi ini sangat komplit sekali dengan harga 3 jutaan ya masih di bawah 4 juta untuk efeknya ini sangat banyak sekali ada 99 jadi nanti tinggal pilih saja ini juga ada edit A dan edit B persis seperti efek alisis ya kekurangan dari mixer ini cuma di warna knobnya ini yang saya kurang suka ya jadi antara channel dan outputan ini sama untuk warnanya jadi kurang membedakan ya antara di per channel dan untuk outputnya maupun output LR dan group dan efek ini MP3 juga ini sama semua warna putih ya jadi mungkin itu sedikit kekurangan tapi cuma pendapat pribadi saya mungkin bagi rekan-rekan lain mungkin yang mau beli mixer seperti ini ya kurang lebih seperti itu untuk fitur-fiturnya untuk di soketnya ini sudah combo ya antara Canon dan Akei tidak insert dan ini ada HPF atau low cut jadi segitu aja mungkin nanti langsung saya uji suaranya jadi kita tes untuk mixernya ini saya pakai channel 15-16 nanti saya cek satu-satu tapi untuk video kali ini ini cuma saya tes ya sekedar tes aja oke ini kita buka masternya untuk tesnya ini saya pakai core ini ya sekalian tes power dan disini kita penyet untuk yang mix ini ya untuk tombolnya oke sudah saya play musik kita bunyikan untuk tonenya ini ini flat saja sudah lumayan enak untuk suaranya untuk aksesoris lain saya pakai equalizer itu di belakang selamat menikmati 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 selamat menikmati